Halo guys selamat datang di channel Roblo Studio Indonesia di video kali ini saya akan membahas gimana pakai cloth atau pants giver ya oke tapi kita bisa edit nanti cloth atau pants nya yang sesuai kita mau jadi plus satu lagi video ini kita akan munculkan karakter atau cloth itu sebagai ID kita apa sebagai starter karakter kita jadi kita pas masuk ke game dengan baju itu atau kita ada cara ada yang terketika adalah kita pakai ID atau avatar karakter yang anda kenal siapa user ID nya nanti anda bisa pakai dengan ID itu juga Oke kita mulai satu-satu ya Oke nanti ini misalkan kalau kita kita ini nah kita otomatis diganti baju oke ganti baju ganti baju Oke nanti ini saya udah nanti saya akan kasih model saya free modelnya ini di kalau anda klik ini Anda bisa ganti tapi ini saya ini ini ya dulu ya gimana cara pakainya ya gimana cara ubahnya gitu ya dengan ID ini Oke ini kan ini nanti yang anda dapat seperti ini seperti ini lalu anda ke bagian fans misalkan anda mau pensel ya Oke jadi anda tinggal ke katalog ya ke avatar shop Anda misalkan cari apa saja kita kita pensel aja ya misalkan eh sama deh yang ini yang ini ya tadi ini oke kita kita copy ID nya ini aja nih copy ID ini lalu anda ke sini oke kita enter nanti otomatis ganti kan kita ke bagian shirt kita sekarang ke share appro Toda jalin dan DJ kita copy ID nya lagi Isana mol précis kayaknya di kita masukin ke ya ก kita enter nah Online sudah ganti ya kita Play hai hai nah oke oke itu udah itu udah berhasil jadi Anda bisa taruh di game Anda supaya misalkan kalau supaya enggak bosen ya seakan pasti lobby atau pasti body winning stage-nya misalkan game lobby atau apa bisa pakai baju yang disediakan gitu ya Oke satu lagi nah ini gimana caranya kalau kita mau setiap login dengan ke game kita gitu ya kita bakal pakai baju yang disediakan jadi semua orang yang masuk bakal pakai baju atau kostum disediakan itu namanya starter karakter ya kalau mau pakai yang ini jadi ini ada sudah beberapa cara ya ini pertama ini kalau kan kita udah lagi playing mungkin kita lagi jalan ya play lalu kita ke sini ke workspace klik di ID kita kita copy ya kita copy lagi kita stop kita habis itu paste lagi paste lagi Oke kita sini aja oke nah ini kita pindahkan masuk ke dalam apa tadi eh starter player Oke tapi namanya harus kita ubah kita jadi namanya starter character character oke tulisannya nggak boleh salah kalau kalau salah ya dia enggak jalan intinya Oke kita udah ini kita ganti eh apa kita coba tes beli ya maksudnya udah keganti belum Nah kita udah masuk kalau udah spawn kita udah pakai baju yang tadi ini kita kalau menghilangkan aksesor segala macem juga sama aja sih Oke sama aja tinggal kita mau kita tinggal cari tadi apa ceknya kita hapus ya dia otomatis ya udah hilang juga karena kita aksesor segitu udah kita hapus ya kan kita coba lagi nih musuhnya nah nah itu udah lebih sesuai sama dengan di monsternya Oke misalkan Anda mau buat game apa-apa game fighting atau apa jadi anda kalau kesitunya otomatis ganti gitu otomatis ganti atau anda mau sebagai starter character nya dia kita stop dulu eh oke ini cara yang kedua ya kedua kita pakai yang plugin ya lagi pakai eh loadcraft aja kita kan lah ID dia atau misalkan ya di siapa aja ya yang kepadanya dia kalau bisa sih pakai asik saja kalau nggak kadang suka agak ngaco juga semang kita gimana dia disini Oke kita pindahin lagi ke ini kita masukin ke itu tadi lagi ya kita bisa cut juga kalau kita pencetinnya cut masuk ke starter kita paste itu masuk sini ya tapi yang starter character cuma buat salah satu ya kita hapus dulu aja ini kita ganti lagi namanya oke kita play oke oke kita udah udah didi di ID dia maksudnya kita udah pakai dengan baju yang tadi jadi anda bisa pakai character ada yang siapa pun yang anda kenal anda bisa pakai bajunya atau avatar nya sebagai untuk mulai di game anda kita stopin lagi yang satu lagi dengan kita ngambil model dari toolbox ya di toolbox itu kan banyak macamnya misalkan kita tadi saya search zombie misalkan ada zombie ini ya kalau bisa cari yang ini sih yang udah ada high quality ininya yang yang ada orange-orange nya tapi diperhatikan juga aja soalnya di zombie ini dia ada ada ininya apa ada script scriptnya kalau ini kan untuk serang orang kita kadang suka bikin ngaco ini kita hapus dulu kaya-kaya script yang nggak dipakai itu apa gitu sama di cek juga kalau zombie zombie itu kan biasanya jalan lebih lambat nah kita cek cek juga kita ke bagian humanoid kita ke bawah biasanya ya ini ada nih work speed kan normalnya 16 jadi kita ganti dulu 16 kalau nggak nanti jalannya bakal otomatis lebih lambat sama caranya kayak tadi yang benih kita masukin ke sini yang lamanya kita hapus zombie nya kita ganti jadi tater oke udah seperti itu aja kita mas coba play ya oleh ini yang nanti masih ada tuh nanti pasti bakal kerja-kerja kita nanti zombie yang satunya lagi karena itu adalah sebagai NPC juga sebetulnya ya oke ini udah jadi kita udah bisa itu kalau dia otomat biasanya men-zombie settingan work speednya lebih lambat jadi biasanya nggak bisa ngejar oke jadi ini bisa anda setting di game anda nanti akan anda game obi sebagai zombie atau sebagai apa kalau dengan video saya yang sebelum ini kan saya lagi mau coba buat obi dragon ball ya dengan tema dragon ball gitu oke oke begitu aja videonya oke please like dan subscribe bye-bye bye